Intro Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang selama tahun 2018 telah menyelesaikan 2 kasus yang ditangani yaitu kasus pelimpahan Kasus tersebut bermula dari penangkapan dari jajaran kepolisian dan TNI Udah terakhir dengan kasus, di tahun 2018 kami menangani 2 kasus yang cukup ya kalau dibilang besar ada yang pasti kita menangani yang pertama itu penyerahan dari Kodim yaitu di bulan Agustus yang lalu kalau tepatnya di bulan Agustus 2018 itu ada 2 permasalahan atau 2 kasus narkotika yang sudah kita tangani dan yang pertama sudah selesai dengan barang bukti yang tidak terlalu banyak tapi ada yaitu 1 set alat isap sabu dan yang kedua 1 buah kaca yang di dalamnya berisikan kristal Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang AKBP Darsono pada Senin 15 Oktober 2018 menunturkan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang di tahun 2018 menangani 2 kasus narkotika Darsono menambahkan bagi masyarakat yang tahu peredaran narkoba khusus di Tanjung Pinang untuk segera melapor ke pihak kepolisian dan BNNK Kota Tanjung Pinang pihak pelapor akan dirahasiakan namanya dan akan diberikan hadiah dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Mohd Holul melaporkan